Intro Halo guys, balik lagi di channel gue Brode dengan gue Dimas Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat Di video kali ini gue bakal ngajarin temen-temen semua Gimana caranya bikin audio menjadi 8D seperti ini Jadi gue sebelah kanan, gue sebelah kiri, kanan lagi, kiri lagi Ya seperti itulah, jadi temen-temen jangan di skip videonya Biar gak bingung cara membuatnya Dan buat temen-temen semua yang belum subscribe Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Biar gue lebih aktif dalam membuat video-video yang bermanfaat Kita mulai videonya Oke guys, kita langsung mulai aja ya Yang pertama yang kalian harus buka adalah aplikasi Iken Masternya Nah disini kalian bisa pilih aspek rasionya Kalau buat tiktok yang tengah, IG yang kanan Ya pokoknya gitu udah terserah kalian Nah ini gue pake yang paling kiri ya temen-temen Nah disini latarnya kita pake warna hitam aja lah Kalau mungkin temen-temen mau langsung video dari musiknya juga bisa Jadi nanti si audionya kalian pisahkan gitu ya temen-temen Diturunkan untuk diedit Nah setelah itu Lanjut kita masukin audionya Dan disini gue bakal pake musik yang no copyright song ya temen-temen Disini gue pilih dulu, gue naro di folder download Oke, ini gue cari dulu yang mana ya Nah gue pake yang ini aja deh temen-temen Oke Kalian tentuin ya temen-temen mau pake yang mana Oke disini gue udah download ya Jadi gue bakal pake yang ini aja deh Nah kalian pilih tanda plus ya Dan disini kalian potong di bagian belakang Jadi gue disini bikin videonya sekitar 20 detik ya temen-temen Nah jadi gue bakal tandain per 5 detik Jadi nanti 5 detik di kuping kanan 5 detik kuping kiri dan seterusnya sampai belakang Nah ini sebenernya terserah temen-temen semua sih Mau bikin sampe berapa menit Kalau misalnya emang kalian mau bikin channel youtube yang musik 8D Jadi kiri kanan-kiri kanan terus sampe musiknya habis sih Jadi ini harus sampe belakang ya temen-temen Tapi disini gue tambahin deh biar 4 Jadi disini gue bikin 4 titik Nah musiknya dipanjangin lagi Dipanjanginnya dia biar gampang motong ya Oke disini gue cut musiknya ke belakang Kalau sudah seperti ini Yang kalian lakukan yang kedua adalah Klik di musiknya Setelah itu titik pojok kiri atas ya Itu ada pilih duplikat Kita duplikat musiknya Nah ini jadi ada 2 ya temen-temen Nah dari 2 musik ini Kalian tentukan Biasanya sih gue yang bagian atas itu Untuk yang sebelah kanan Kita pilih audio Abis itu Ini kita fullin ke kanan semua Oke Kalau sudah kalian checklist Kalau sudah Kita pilih yang kedua Itu kita fokusin ke kiri semua Abis itu kita checklist Nah jadi temen-temen kita udah dapetin Dua bagian ya Kiri dan kanan Nah kita pilih di titik ungu yang pertama Kita akan fokus di sebelah kanan dulu Disini gue bakal naikin suaranya Kita naikin Terserah temen-temen sih Tapi gue disini jadi 170 aja Karena bakal terlalu kenceng Abis itu geser lagi Nah di titik kedua ini Kita turunkan Nah nanti Di bagian Apa audio yang bawahnya Itu yang sebelah kiri Itu nanti kita Berlawanan Jadi kalau misalnya pas di kanan gede Ya di kirinya kecil Terus kalau misalnya di kirinya kecil Di kanannya gede Seperti itu aja Nah disini bakal seperti zigzag gitu ya temen-temen Dan biasakan di akhirnya itu Kita kembalikan di volume 100 ya temen-temen Jadi seperti ini naik turun naik turun Oke dari mulai 100 Naik turun naik turun Balik di 100 Oke kita lanjut ke Sebelah kiri Nah ini untuk pendengaran sebelah kiri Nah disini tadi kan kita naik Berarti disini kita turunkan Kalau diturunkan bisa sampai 0 ya temen-temen Oke temen-temen kita masih ngedit yang sebelah kiri Di titik kedua ini kita naikkan Jadi 170 seperti yang sebelah kanan ya Kenapa gue gak rekomendasiin 200 Karena Ini kan menggunakan hasfree ya Takutnya pendengarnya itu malah gak nyaman Tapi kalau kalian bisa ngedit ya Bagus sih Harusnya sih bagus-bagus aja suaranya Oke disini kita turun Kita naikin Pokoknya harus berlawanan Dari yang sebelah kanan Dan kembali di 100 Kalau sudah seperti ini Disini gue bakal ubah ya temen-temen Gue bakal coba Kelemahin di Bassnya Takutnya Sembir gitu Atau di pengurangan treble Pokoknya temen-temen atur aja Kira-kira nyaman ya Seb di mana Karena Kalau Kita besarkan volume yang tadi itu Takutnya ngerubah Dari audionya Jadi Nanti malah di dengernya itu kurang nyaman Oke Kalian atur Gimana yang paling nyaman Di dengarnya Oke Kalau sudah ketemu Kalian cocokin Atas bawah Kalian samakan ya Disini gue pake yang Pelemahan bass Nah Ini hasilnya seperti ini ya temen-temen Untuk di video kali ini Kalian harus menggunakan Headset atau handspring Biar ketahuan Suarnya Balik ke kiri Ke kanan Kiri Kanan Oke Hasilnya seperti ini temen-temen Sangat muda ya temen-temen Jadi Kalian tetap bisa ngelakuinnya Walaupun cuman di smartphone Dengan aplikasi Canmaster Dengan berbagai fungsi Oke Terima kasih yang sudah nonton video saya Sampai habis Jangan lupa Subscribe Like Share Dan komen Biar gue lebih aktif dalam Membuat konten-konten yang bermanfaat Buat temen-temen semua Sampai jumpa di video berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!